Chef The Mission atau CDM, Andi Herman memastikan Indonesia menjadi juara umum ASEAN Paragames 2022 yang diselenggarakan di Solo 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Menurut laman resmi ASEAN Paragames 2022 hingga Sabtu 6 Juli 2022, Indonesia menempati peringkat pertama perolehan medali dengan total 419 medali dengan rincian 171 medali emas, 138 perak, dan 110 perunggu. Andi mengatakan pencapaian tersebut jauh melebihi target awal yakni 104 medali emas. Bahkan ada beberapa cabang olahraga yang mampu mencapai lebih dari 300 persen dari target semula. Tentunya capaian tersebut tidak lepas karena dukungan seluruh pihak tanpa ada perbedaan. Atlet kita satu setengah medali seluruhnya dapat. Data unik lagi yang kedua adalah bahwa pencapaian bukan saja melebihi sampai 100 persen bahkan ada yang 300 persen dari target semula. Tentu ini menjadi sebuah capaian yang maksimal sudah dilakukan oleh atlet-atlet kita dalam perhelatan ASEAN Paragames ke-11 tahun 2022 di Solo. Tentu ini menjadi tantangan dan pekerjaan berat ke depan. Tadi Pak Rima sudah sampaikan bahwa data unik ini adalah dalam beberapa kali penyelenggaraan tuan rumah belum pernah mencapai juara umum. Kalau melihat kondisi sekarang ada kemungkinan tuan rumah yang akan datang juga akan tidak mencapai juara umum. Melainkan Indonesia ini sebagai juara umum. Sementara itu perhelatan ASEAN Paragames 2022 resmi ditutup oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden mengucapkan terima kasih kepada atlet dari negara-negara Asia karena telah berpartisipasi dalam gelaran ASEAN Paragames 2022. Menurut Presiden Republik Indonesia, para atlet tersebut telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Terima kasih atas partisipasi 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN. Terima kasih telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Dan dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillahirrohbilalamin, ASEAN Paragames ke-11 tahun 2022 saya nyatakan ditutup malam hari ini.